Terima kasih. Bersihkan diri kita dulu, cuci tangan ya, cuci tangan dan yang penting jaga jarak terus ya. Oke, hari ini ketemu sama gue Adrian dan juga saya Rebecca. Saya Rebecca. Kenapa sih lu grogi banget kayaknya? Gue nervous sama topik yang akan kita bahas hari ini. Emang kenapa? Karena gue takutnya lu ngadekin gue bro, karena gue miris. Oke guys, jadi hari ini kita mau ngobrolin gimana kita menghabiskan weekend di saat pandemi. Nah, tapi yang serunya adalah kita nanti akan lihat dari kalau gue yang udah berkeluarga sama Becca yang masih jomblo nih. By the way, dia ngomong-ngomong masih jomblo ya, jadi bebas-bebas aja kalau mau. Sayang gue pake masker cuy. Oke, jadi kalau gue hitung-hitung ya Becca, kurang lebih udah 7 mingguan nih kita melalui weekend yang gak bisa kemana-mana karena harus di rumah aja. Nah, ada gak sih yang berubah dari cara lu spend weekend di saat-saat pandemi ini? Of course. Gimana gimana gimana? Ceritain dong? Ceritain dong? Kan kita kan terbatas nih di rumah aja gitu. Jadinya ya gue mencari kegiatan yang berfaedah di rumah. Seperti? Kayak misalkan kalau ada kelas-kelas online itu gue juga ikutin sih sebetulnya. Terus gue juga... Ngedate online juga? Ngedate? Oh iya! Gue kenal loh. Itu yang pengen gue tanya sebenernya. Gue konsultasi online dating. Oke, nah ini bagian yang menarik guys. Kita coba tanya-tanya lagi ya. Nanti Becca gantian tanya-tanya gue ya, boleh? Iya, iya, iya. Oke, baik. Ngedate online. How do you feel? Pertama sih, kan pertama ketemu konsultannya dulu. Oke. Pas ketemu konsultannya, dikasih tau, oh iya kita udah ketemu ini, lo match-nya ini, ini, ini. Nah, berhubung biasanya kita ketemunya di luar. Terus sekarang cuma bisa online, jadi via video call gitu. Terus gue bilang, oh iya oke, gak apa-apa sih, blablabla. Terus akhirnya udah di-brief, terus akhirnya diketemuin via video call itu. Terus, ya ngebrol-ngobrol seperti biasa sih. Kayak, kayak, ya lo bayangin orang ketemu langsung aja. Kan udah aneh rasanya kan, kalau strangers meet in strangers gitu. Ya ini juga rasanya aneh, cuma bedanya lebih terjaga karena gak ketemu langsung gitu. Jadi mungkin bisa lebih luas juga. Terus berarti udah 7 weekend ya, 7 weekend. Gue baru coba si Ali, bayar cuai selalu. Oh, bayar? Itu tuh bayar? Ya, karena gue ikut dating konsultannya tuh yang berbayar. Yang memang gue filter buat yang oke-oke lah. Dan itu, emang service itu baru ada sekarang ini, semenjak pas ada pandemi ini, atau emang sebelumnya udah ada sih? Kalau misalkan kemarin gue ngobrol-ngobrol sama konsultannya sih, sebetul udah ada mereka. Cuman, mereka pun juga ternyata adjusting to current condition. Dulu yang ketemunya harus fisikal, konsultasinya juga pertama kali fisikal, semuanya semua via online kayak gitu. Terus harganya juga di-adjust sama mereka juga sih. I see. Apa yang menentukan harga ya? Kalau misalkan harga, ada beberapa paket. Ini menarik, menarik. Jadi, ada paket yang misalkan lo mau ngedate tiga kali. Jadi, meaning tiga kali lo ketemu dengan tiga, ya kalau gue kan cowok yang berbeda gitu, misalkan. Oke. Kayak gitu. Terus, kalau misalkan yang sekarang nih bedanya, karena terbatas dan mungkin juga kondisi ekonomi juga mungkin lagi terbatas, makanya dibikin paketnya lebih murah. Karena berhubung juga video call, jadi lebih murah, jauh lebih murah sih. Dan itu bisa persatuan kayak gitu. Gila nih udah kayak ngomongin lah, apa-apa aja gila. Tapi ini seru, ini insight baru buat yang pada jomblo. Artinya selama dirumah aja, weekend lo juga nggak basi gitu ya. Bisa aja tetap meriah gitu. Karena misalnya emang by purpose lo lagi cari pasangan gitu kan. Bisa dilakukan secara online kan gitu sekarang. Terus, apalagi selain ngedate yang lo lakukan, yang berbeda nih pada saat weekend yang lo lakukan ketika pandemi dan yang situasi normal? Gue, dulu kan gue kan les piano, les biola gitu kan. Terus kan semenjak gue beranjak dewasa, jia gila. Terus gue kan sibuk kerja, sibuk kerja. Gue agak geli ya. Beranjak dewasa gitu. Terus jadi sekarang gue latihan lagi. Oke. Gue latihan lagi, main musik lagi. Terus? Terus ternyata gue juga find out, ternyata gue masih lumayan jago gitu. Terus mungkin gue nanti kedepannya bisa buka bisnis sampingan les-lesan piano. Misalkan. Itu online juga belajarnya? Atau maksudnya tutorialnya gimana online gitu? Gue pemarasan sendiri, gue yang ngeti-inget yang dulu gue pernah pelajarin sama yang kedua gue nyari-nyari dari online sih betul. Kayak kan banyak tuh yang kayak ala-ala ngikutin notes-nya dia, kayak gantian dong kok gue mulu. Yaudah, silahkan, silahkan. Guys, guys, gantian ya. Tadi gue udah nanya-nanya beka, sekarang beka nanya-nanya gue. Sekarang, apa yang berbeda dari lu yang sebelum PSBB dan setelah PSBB? Hmm, jadi kalau gue kan, gue udah married, anak gue dua, cewek-cewek. Normally, biasanya kalau weekend yang dalam situasi gak ada pandemi kayak gini ya, kita, gue akan nanya anak-anak sih mau kemana gitu kan. Terus, yang lebih sering biasanya kita memang menghabiskan waktu untuk makan. Makan di luar ya, makan di luar gitu ya. Terus, ya ke mall by purpose aja gitu. Tapi kan sekarang gak bisa tuh, makan di luar gak bisa. Terus kemudian ke mall gak bisa gitu kan. Awal-awalnya mungkin anak-anak masih nyaman-nyaman aja di rumah. Atau di rumah juga bisa main kelilingan komplek gitu kan. Main sepeda, main apa. Tapi lama-lama mereka juga mulai demanding, menuntut weekend yang biasanya mereka lakukan sama gue gitu. Gue bingung dong gimana ya caranya. Sampai akhirnya ya udah deh, gini deh. Kita beneran jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan yang virtual gitu. Maksudnya gimana? Adalah, jadi anak-anak gue beneran pake baju pergi. Sama gue juga pake baju pergi gitu ya. Seru nih kayaknya. Abis itu kita telponan sama kakak gue gitu ya. Terus seolah-olah kita roleplay lagi main aja ketemu di mall gitu ya. Iya poket banget. Main ketemu di mall. Terus itu waktu sebelum puasa nih, waktu sebelum puasa. Ya kita janjian kayak makan siang aja nih. Makan siang di rumah masing-masing pada pake baju rapi gitu kan. Sengaja pake baju rapi. Ya udah ceritanya kita kayak lagi makan di mall aja, makan di restoran gitu kan. Lagi makan di restoran gitu. Tapi anak lo bisa ya mau ikutin kayak gitu? Ya awalnya mereka bilang, kok kita gak pergi beneran ya. Terus kan gue kasih tau doang bahwa sekarang kondisinya memang gak bisa pergi. Ya kita ya harus ikut apa namanya anjoran pemerintah gitu kan. Tapi kita masih bisa kok gitu untuk main-main gitu kan. Untuk main-main seolah-olah kayak kita beneran menghabiskan weekend di luar kayak gitu. Itu yang paling menarik sih. Jadi beneran gue memaksa, bukan memaksa ya, memberikan pengertian ke anak-anak. Situasinya berbeda sekarang tapi kita tetep bisa melakukan, esensinya tetep bisa melakukan kegiatan weekend yang biasa kita lakukan. Kok ketemu sama keluarga yang lainnya di tempat makan. Ya makan kan bisa dipesan dari online ya. Makan bisa dipesan dari online abis itu. Terus makannya kita di rumah masing-masing pake baju bagus seolah-olah kita makan di restoran sih. Itu yang berbeda dari weekend gue normal sama situasi sekarang pandemi ini. Sama gue ngeliat lo baking ya kemarin ya? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Ya gue belakangan juga weekend gue biasanya gue lebih banyak jajan kalo situasi normal. Jadi kalo istilahnya gue lagi pengen makan sesuatu, gue tinggal googling gitu ya. Terus cari mana yang the best restorannya atau tempat makannya. Gue pergi kesana gitu kan. Nah tapi since ga bisa pergi, ya udah gue jadi googling tetep. Nyari resep online. Abis itu gue bikin sendiri. Gue bikin sendiri untuk memuaskan hati gue posting di. Social media gue gitu. Dan gue juga don't mind untuk share informasi mengenai resepnya, cara masaknya dan segala macem berbagi buat temen-temen yang lain juga sih. Gitu. That's how my weekend spend during pandemi ini sih gitu. So guys, jadi jangan lupa masih banyak konten-konten menarik lainnya yang ada di Ramadhan di rumah bersama BCA. Jadi selalu pantengin YouTube kita. Subscribe, comment, dan like social media kita yang lain juga. Stay tune, tetep di rumah aja. Jaga kesehatan dan see you again. Bye bye. 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 2 Terima kasih.